Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22 Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem Ah betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai Laksana seorang jandala ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa Yang dahulu ratu di antara kota-kota sekarang menjadi jajahan Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis Air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya Tak ada seorang pun yang menghibur dia Semua temannya mengkhianatinya Mereka menjadi seterunya Yehuda telah ditinggalkan penduduknya Karena sengsara dan karena perbudakan yang berat Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa Namun tidak mendapat ketentraman Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak Jalan-jalan kesion diliputi duka cita Karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya Berkelu kesahlah imam-imamnya Bersedih pedih darah-darahnya dan dia sendiri pilu hatinya Lawan-lawan menguasainya seteru-seterunya berbahagia Sungguh Tuhan membuatnya merana Karena banyak pelanggarannya Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput Mereka berjalan tanpa daya di depannya mengejarnya Terkenanglah Yerusalem Pada hari-hari sengsara dan penderitaannya Akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala Tetkala penduduknya jatuh ke tangan lawan Dan tak ada penolong baginya Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah Dan memalingkan mukanya Kenajisannya melekat pada ujung kainnya Ia tak berpikir akan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh Tiada orang yang menghiburnya Ya Tuhan lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya Padahal engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaahmu Berkelung kesah seluruh penduduknya sedang mereka mencari roti Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya Lihatlah ya Tuhan pandanglah betapa hina aku ini Acu tak acukah kamu sekalian yang berlalu Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan Yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana Tatkala murkanya menyala-nyala Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku Dihamparkannya jaring di muka kakiku Didesaknya aku mundur Aku dibuatnya terkejut Kesakitan sepanjang hari Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan Yang ditaruh di atas tangkuku Sehingga melumpuhkan kekuatanku Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang Yang tidak dapat ku tentangi Tuhan membuang semua pahlawanku Yang ada dalam lingkunganku Ia menyelenggarakan pesta menentang aku Untuk membinasakan truna-trunaku Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda Darah itu seperti orang mengirik memeras angkur Karena inilah aku menangis Mataku mencucurkan air Karena jauh daripadaku penghibur Yang dapat menyegarkan jiwaku Bingunglah anak-anakku Karena terlampau kuasi seteru Sion mengulurkan tangannya Tetapi tak ada orang yang menghiburnya Terhadap Yaakub dikerahkan Tuhan Tetangga-tetangganya sebagai lawan Yerusalem telah menjadi najis Di tengah-tengah mereka Tuhanlah yang benar Karena aku telah memberontak terhadap firmannya Dengarlah hai segala bangsa Dan lihatlah kesedihanku Darah-daraku dan truna-trunaku Pergi sebagai tawanan Aku memanggil kekasih-kekasihku Tetapi mereka memperdayakan aku Imam-imamku dan para tua-tuaku Telah mati semuanya di kota Tatkala mencari makan bagi dirinya Untuk menyambung hidupnya Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku Betapa gelisah jiwaku Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku Karena sudah melampaui batas aku memberontak Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang Di dalam rumah oleh penyakit sampar Dengarlah bagaimana keluh kesahku Sedang tiada penghibur bagiku Seteru-seteru ku mendengar tentang kecelakaanku Mereka gembira karena engkau yang mendatangkannya Datanglah kiranya hari yang telah engkau umumkan itu Dan biarlah mereka menjadi seperti aku Biarlah segala kejahatan mereka datang kehadapanmu Dan perbuatlah kepada mereka Seperti engkau telah perbuat kepadaku Oleh karena segala pelanggaranku Karena banyaklah keluh kesahku dan pedih Ratapan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22 Murka Allah terhadap Sion Ah betapa Tuhan menyelubungi putri Sion Dengan awan dalam murkanya Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi Tadi ingatnya akan tumpuan kakinya Tatkala ia murka Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yaakub Ia menghancurkan dalam amarahnya Benteng-benteng putri Yehuda Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya Dalam murka yang menyala-nyala Ia mematahkan segala tanduk Israel Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat Membakar Yaakub laksana api yang menyala-nyala Yang mencilat kesekeliling Ia membidikan panahnya terhadap seorang seteru Dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion Membuntahkan geramnya seperti api Tuhan menjadi seperti seorang seteru Ia menghancurkan Israel Meremukan segala purinya Mempuingkan benteng-bentengnya Memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda Ia melanda kemahnya seperti kebun Menghancurkan tempat pertemuannya Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa Akan perayaan dan sabat Dan menolak dalam kegeraman murkanya Raja dan imam Tuhan membuang mesbahnya Meninggalkan tempat kudusnya Menyerahkan ke dalam tangan seteru Tembok puri-purinya Teriakan ramai mereka dalam baik Allah Seperti keramaian pada hari perayaan jemaah Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam Mereka merana semua Terbenam gapura-gapurannya di dalam tanah Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya Berada di antara bangsa-bangsa asing Tak ada petunjuk dari Tuhan Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion Mereka menabur abu di atas kepala Dan mengenakan kain kabu Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah Mataku kusam dengan air mata Remuk kerdam hatiku Hancur habis hatiku Karena keruntuhan putri bangsaku Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota Kepada ibunya mereka bertanya Mana roti dan anggur sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota Ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya Apa yang dapat ku nyatakan kepadamu dengan apa aku dapat menyamakan engkau ya putri Jerusalem Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur ya darah putri Sion Karena luas bagikan laut reruntuhanmu siapa yang akan memulihkan engkau Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Jerusalem Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah Kesukaan dunia semesta Terhadap engkau semua seterumu menganggakan mulutnya Mereka bersuit-suit dan menggertakan gigi Kami telah memusnahkannya kata mereka Nah inilah harinya yang kami nanti-nantikan Kami mengalaminya, kami melihatnya Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya Ia melaksanakan yang difirmankannya Yang diperintahkannya dahulu kala Ia merusak tanpa belas kasihan Ia menjadikan si seterus senang atas kamu Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring Hai Putri Sion Cucurkanlah air mata bagikan sungai siang dan malam Janganlah kau berikan dirimu istirahat Janganlah matamu tenang Bangunlah, mengeranglah pada malam hari Pada permulaan giliran jaga malam Curahkanlah isi hatimu bagikan air di hadapan Tuhan Angkatlah tanganmu kepadanya Demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan Karena lapar di ujung-ujung jalan Lihatlah Tuhan dan tiliklah Kepada siapakah engkau telah berbuat ini Apakah perempuan harus makan anak kandungnya Anak-anak yang masih dibuai Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh Imam dan Nabi Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua Darah-darahku dan terunat-terunaku gugur oleh pedang Engkau membunuh mereka Tadkala engkau murka Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka Seolah-olah pada hari perayaan Engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling Tadkala Tuhan murka Tak ada seorang yang luput atau selamat Mereka yang kubuai dan kubesarkan Dibinasakan seteruku Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30 Penghiburan dalam penderitaan Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari Ia menyusutkan dagingku dan kulitku Tulang-tulangku dipatahkannya Ia mendirikan tembok sekelilingku Mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati Ia menutup segala jalan keluar bagiku Ia mengikat aku dengan rantai yang berat Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong Tak didengarkannya doaku Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat Dan menjadikannya tidak terlalui Laksana beruang ia menghadap aku Laksana singa dalam tempat bersembunyian Ia membelokkan jalan-jalanku Merobek-robek aku dan membuat aku tertegun Ia membidikan panahnya Menjadikan aku sasaran anak panah Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku Menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan Memberi aku minum ibu Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil Ia menekan aku ke dalam debu Engkau menceraikan nyawaku Dari kesejahteraan aku lupa akan kebahagiaan Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku Dan harapanku kepada Tuhan Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku Akan ipu dan racun itu Jiwaku selalu teringat akan hal itu Dan tertekan dalam diriku Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya Bagi jiwa yang mencari dia Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri Kalau Tuhan membebankannya Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu Mungkin ada harapan Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya Biarlah ia kenyang dengan cercaan Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai dengan 50 Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan Karena walau ia mendatangkan susah Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya Karena tidak dengan rela hati ia menindas Dan merisaukan anak-anak manusia Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya Masakan Tuhan tidak melihatnya Siapa berfirman Maka semuanya jadi Bukankah Tuhan yang memerintahkannya Bukankah dari mulut yang maha tinggi Keluar apa yang buruk dan apa yang baik Mengapa orang hidup mengeluh Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita Dan berpaling kepada Tuhan Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga Kami telah mendurhaka dan memberontak Engkau tidak mengampuni Engkau menyelubungi dirimu dengan murka Mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan Engkau menyelubungi dirimu dengan awan Sehingga doa tak dapat menembus Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa Terhadap kami semua seteru kami menganggakan mulutnya Kejut dan jerat menimpa kami kemusnahan dan kehancuran Air mataku mengalir bagikan batang air Karena keruntuhan putri bangsaku Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya Sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga Ratapan pasal 3 ayat 51 sampai dengan 66 Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang Melontari aku dengan batu Air membanjir di atas kepalaku Kusangka binasa aku Ya Tuhan aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam Engkau mendengar suaraku Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku Engkau dekat tatkala aku memanggilmu Engkau berfirman Jangan takut Ya Tuhan engkau telah memperjuangkan perkaraku Engkau telah menyelamatkan hidupku Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku ya Tuhan Berikanlah keadilan Engkau telah melihat segala dendam mereka Segala rancangan mereka terhadap aku Engkau telah mendengar cercaan mereka ya Tuhan Segala rancangan mereka terhadap aku Percakapan orang-orang yang melawan aku Dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari Amatilah duduk bangun mereka Aku menjadi lagu ejekan mereka Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan Menurut perbuatan tangan mereka Engkau akan mengeraskan hati mereka Kiranya kutubmu menimpa mereka Engkau akan mengejar mereka dengan murka Dan memunahkan mereka dari bawah langit ya Tuhan Ratapan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 22 Sengsara Sion yang dasyat Ah sungguh pudar emas itu Emas murni itu berubah Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan Anak-anak Sion yang berharga Yang setimbang dengan emas tua Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah Buatan tangan tukang priuk Serigala pun memberikan teteknya Dan menyusui anak-anaknya Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam Seperti burung unta di padang pasir Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus Kanak-anak meminta roti Tetapi tak seorang pun yang memberi Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi Terbaring di timbunan sampah Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom Yang sekejap mata dibongkar bangkir Tanpa ada tangan yang memukulnya Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju Dan lebih putih dari susu Tubuh mereka lebih merah dari para merjan Seperti batu nilam rupa mereka Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga Mereka tidak dikenal di jalan-jalan Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya Mengering seperti kayu Lebih bahagia mereka yang kukur karena pedang Daripada mereka yang tewas karena lapar Yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak Kanak-kanak mereka untuk makanan mereka Tadkala runtuh putri bangsaku Tuhan melepaskan segenap amarahnya Mencurahkan murkanya yang menyala-nyala Dan menyalakan api dision yang memakan dasar-dasarnya Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia Bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem Hal itu terjadi oleh sebab duksa nabi-nabinya Dan kedurjanaan imam-imamnya Yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan Cemar oleh darah Sehingga orang tak dapat menyentuh bagian mereka Singkir, najis kata orang kepada mereka Singkir, singkir, jangan sentuh Lalu mereka lari dan mengembara Maka berkatalah bangsa-bangsa Mereka tak boleh tinggal disini, lama disini Tuhan sendiri mencerai beraikan mereka Tak mau lagi ia memandang mereka Para imam tidak mereka hormati Dan orang-orang tua tidak mereka kasihani Selalu mata kami merindukan pertolongan Tetapi sia-sia Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan Suatu bangsa yang tak dapat menolong Mereka mengintai langkah-langkah kami Sehingga kami tak dapat berjalan di lapangan-lapangan kami Akhir hidup kami mendekat Hari-hari kami sudah genap Ya, akhir hidup kami sudah tiba Pengejar-pengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di angkasa Mereka memburu kami di atas gunung-gunung Menghadang kami di padang gurun Orang yang diurapi Tuhan Nafas hidup kami Tertangkap dalam pelubang mereka Dia yang kami sangka Dalam naungannya Kami akan hidup di antara bangsa-bangsa Bergembira dan bersuka citalah Hai Putri Edom Engkau yang mendiami tanah us Juga kepadamu Piala akan sampai Engkau akan jadi mabuk Lalu menelanjangi dirimu Telah hapus kesalahanmu Putri Sion Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan Tetapi kesalahanmu Putri Edom akan dibalasnya Dan dosa-dosamu akan disingkapkannya Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 22 Doa untuk pemulihan Ingatlah ya Tuhan Apa yang terjadi atas kami Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami Milik pusaka kami beralih kepada orang lain Rumah-rumah kami kepada orang asing Kami menjadi anak yatim Tak punya bapak dan ibu kami seperti janda Air kami Kami minum dengan membayar Kami mendapat kayu dengan bayaran Kami dikejar dekat-dekat Kami lelah Bagi kami tak ada istirahat Kami mengulurkan tangan kepada Mesir Dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti Bapak-bapak kami berbuat dosa Mereka tak ada lagi Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka Pelayan-pelayan memerintah atas kami Yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun Kami harus mengambil makanan kami Kulit kami membara laksana perapian Karena nyerinya kelaparan Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion Dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka Para tua-tua Tidak dihormati Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang Para teruna berhenti main kecapi Lenyaplah kegirangan hati kami Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan Makota telah jatuh dari kepala kami Wahai kami karena kami telah berbuat dosa Karena inilah hati kami sakit Karena inilah mata kami jadi kabur Karena bukit Sion yang tandus Dimana anjing-anjing hutan berkeliaran Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya Tatamu tetap dari masa ke masa Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya Meninggalkan kami demikian lama Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan Maka kami akan kembali Baharwilah hari-hari kami seperti dahulu kalah Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali Sangat murkakah engkau terhadap kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.